Hai semua, hari ini aku akan bagikan resep bolu panggang tanpa oven Ini enak dan lembut banget ya Dan langsung aja bahan-bahannya dicampur Telur, gula pasir, pasta, vanilla, 1 sendok teh SP Dan ini di mixer 8 menit Ini aku mixer dari kecepatan rendah dulu Baru ke kecepatan sedang dan ke kecepatan tinggi Setelah mengembang seperti ini Bisa langsung matikan mixernya Dan tambahkan 350 gram terigu atau 35 sendok makan 1 bungkus susu bubuk isi 26 gram Kemudian setengah sendok teh baking soda Dan 1 sendok teh baking powder Bahan keringnya ini diayak agar nanti hasil bolunya lebih lembut dan lebih halus Kemudian aku masukkan 100 gram margarin yang sebelumnya sudah aku lelehkan Dan 100 ml susu full cream Dan adonannya diaduk perlahan-lahan dulu sebelum di mixer Agar nanti tidak berterbangan ya pada saat kita mixer seperti ini Ini di mixer 15 detik aja dengan kecepatan rendah Jangan kelemaan di mixer ya bun agar adonannya tidak bantat Kemudian diaduk perlahan-lahan dengan spatula Agar warnanya tidak pucat Aku tambahkan sedikit warna kuning Kalau tidak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa ya Sesuai selera Kemudian ini lanjut aku aduk hingga merata Dan ini sudah tercampur Kemudian sediakan loyang dengan ukuran 24 cm Sebelumnya loyangnya sudah aku oles dengan margarin Dan adonannya aku ratakan seperti ini Jangan lupa dihentak-hentak juga Agar udara di dalamnya keluar Dan aku menggunakan tatakan loyang seperti ini Boleh juga pakai tatakan yang berbahan aluminium Aku pakai api kecil ya Adonannya dipanggang 50 menit di atas api paling kecil Dan jangan lupa tutup loyangnya dioles juga dengan margarin Kita tunggu dulu hingga mateng Dan ini sudah mateng Buka tutupnya Aromanya benar-benar wangi banget Ini langsung aja aku angkat Ini adonannya benar-benar mengembang ya Dan ini langsung aja aku keluarkan dari dalam cetakan Jadi aku sangat suka ya bikin kue ini Karena selain tidak menggunakan oven Bikinnya juga sangat mudah dan aromanya sangat wangi Dan ini bagian dasar kuenya benar-benar halus ya Langsung aja kuenya aku potong-potong Dan berasa banget pada saat dipotong Teksturnya sangat lembut dan sangat halus Kue bolunya siap disajikan ya bun Ini rasanya enak banget Teksturnya sangat lembut di dalam mulut Manisnya pas, sangat empuk Cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi Kalau kamu punya buah salak Jangan langsung dimakan bun Dibikin gini rasanya enak banget Ini gurih pedas asam manis Bersatu padu dalam satu rasa Pokoknya segar banget Buah salaknya aku pisahin dari bijinya Dan sekarang aku mau rebus cabai keriting merah Dan cabai rawit merah Ini aku rebus hingga mendidih Setelah mendidih bisa langsung diangkat Dan masukkan di atas ulekan Sebelum dihaluskan aku tambahkan dulu Gula merah yang udah diiris Dua bungkus terasi udang Aku tambahkan juga satu setengah sendok teh garam Dan ini langsung diulang Ini dihaluskan hingga benar-benar halus Kalau mau di blender juga boleh sesuai selera Setelah halus seperti ini aku sisikan dulu Sekarang aku masukkan satu liter air di dalam wajan Dan aku masukkan bumbu percabean yang udah dihalusin tadi Dan ini lanjut aku aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian aku tambahkan gula pasir Dan aku tambahkan lagi garam Karena ini masih kurang asin Dan semua bahan-bahannya diaduk hingga benar-benar tercampur rata Dan jika sudah tercampur ini langsung aku saring Agar nanti pada saat dimakan tidak ada bumbu yang bergerindi Aroma dari kuahnya benar-benar segar banget Dan ini langsung aja aku angkat dan aku campurkan di dalam biji salak Agar rasanya lebih segar aku tambahkan Secukupnya cuka boleh diganti dengan perasaan jeruk nipis Dan ini lanjut aku aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Ini benar-benar harum banget Dan ini akan aku sajikan Aku masukkan di dalam wadah Ini sangat cocok buat dijadikan cembilan di rumah Bisa juga dijadikan ide untuk jualan Ini rasanya segar, enak, pedes, manis Pokoknya benar-benar gurih Rasanya bersatu padu dalam satu rasa Benar-benar bikin lagi Apalagi kalau disajikan dingin-dingin Benar-benar segar banget Selamat menikmati Selamat menikmati